Intro Ya hai milenial, hai Indonesia, hai kakak-kakak semua yang disana lagi menyaksikan kita kita balik lagi ya Gak terasa nih udah di segmen ketiga saat ini Nah tadi kan kita udah bahas contoh-contoh cyberbullying di media sosial gitu kan Sekarang kita mau bahas tentang dampaknya ya Betul, kita bakal ngebahas mengenai dampak atau efek dari cyberbullying sendiri Nah sebelum kita ngebahas tentang dampaknya cyberbullying Saya mau tanya dulu nih ke si Nuka nih Kamu pernah gak di komen kayak saya tadi Yang saya posting terus dikatain, ih gendutan gitu Pernah gak? Atau ih apa ih, apanya jelek, rambutnya jelek pernah Ya ada aja pasti lah Tapi perasaan saya tadi normal gak sih kesel gitu? Ya normal lah Kamu kesel juga? Normal lah karena menurut kita gue biasa aja sih Elunya anjing jarang liat gue kali Iya gitu kan Jadi lu nuduh gue gendut padahal gue biasa aja Iya mungkin nih kayak perasaan insecure tuh normal kan Iya atau apa, karena gini kita kan kadang-kadang punya tipe pipi misalkan cabi Dan foto hanya ngambil close up Betul Orang bisa dengan mudanya, gendut banget sih lu sekarang naik berapa kilo Kalau lu temu gue dulu sini gitu Kadang pengen gue bales gitu tapi gue orangnya tipe yang males Malas Untuk gak ngebales Gak usah tanya menurut kamu aku harus diatan gak? Iya si Tan Udah gak sispek masalahnya Tan Tutup ya gak pernah sispek juga Aku pikir itu apa melendung-lendung di perut Masa kamu bunting kan gak mungkin Gak mungkin ya Buncein Bunce itu ya Ditani kebanyakan rebahan guys kan Jadi memang dampaknya sih kalau menurut aku beda-beda ya Mungkin kalau sama kayak kita yang udah kebal bodo amat sama orang apalagi orang yang gak terlalu kenal kita ya kan Iya Komen doa amat lagi Gak kita pikirin pasti Gak kita pikirin tapi ada juga beberapa orang mungkin yang sensitif ya kan Yang punya memang perasaannya aduh dikatain dikit aja udah sensi banget Wah langsung masuk ke dalam hati Tapi memang bener karena salah satu dampak dari cyber bullying ya itu dia tadi sensitif dan efeknya bisa mempengaruhi mental Iya mental health ini loh yang banyak lagi dibicarakan sekarang ya Karena anak muda jaman sekarang tuh rentan banget Jangan kan anak muda orang tua aja di usia yang udah mature gitu ya bisa kena mental health Betul makanya kalau udah mempengaruhi mental itu biasanya kita bakal ngerasa kesel Kita ngerasa malu kita ngerasa bodoh bahkan ngerasa malah marah sama apa yang dikatakan sama orang Padahal halnya melalui online gak langsung Iya Gitu dan itu Tapi buruk loh dulu kita jaman-jaman sekolah kan belum ada media sosial kayak gini ya gitu Maksudnya aku sendiri pernah mengalami gitu kan Jaman tadi aku bilang jaman SMP di bully Kayak kelas 1 gitu ya sama kakak kelas Enggak-enggak ini dibullynya sama angkatan karena aku dulu kan tinggi Oh Tingginya ada segini dari SD gue Sekarang gue mampak gue gak tau kemana tinggi gue gitu Jadi kayak di kelas tuh aku paling tinggi Beli baju tuh selalu gak pernah ada ukuran yang di sekolah jadi beli bahan jahit sendiri Kayak gitu aja gue dibully Dibully Maksudnya lah gue emang gue minta gue bisa tinggi segini kan enggak gitu Tapi bener jadi ngaruh ke emosional juga Ya karena aku sempet gak mau sekolah Iya iya ini Wow bener berarti ini pengaruhnya emosional Iya mental Karena kita ngerasa malu juga kan Kamu kan tadi dibikin malu padahal kamu gak salah juga Dibully karena aku anak tunggal Dibully yang pokoknya karena sebab-sebab yang sebenernya mereka mungkin iri atau apa aku gak tau ya gitu Ih dasar anak tunggal udah paling tinggi udah paling gede gini gini Iya why gitu Sekarang pas udah besar lu pada minta temenan sama gue mohon maaf Tapi itu ngaruh sama mental kamu bener Gue fallback dong gak ada yang gue fallback Kamu sampe gak mau sekolah kan Karena itu emang bisa bikin Mempengaruhi ke mental karena bisa bikin kita jadi gak berminat Aku sampe bilang mama aku gak mau sekolah kenapa aku cerita gitu kan Ya udah orang kamu tinggi bagus dong gitu Ya itu bisa pengaruhi ke mental Akhirnya baru Sehingga kamu jadi gak berminat sama hal yang kamu lakukan Akhirnya kamu bilang gak mau sekolah Iya tapi akhirnya orang tua alhamdulillahnya kayak Gue usah pikirin orang emang kenapa kamu tinggi temen-temen Kamu aja kamu yang pada pendek gitu Iya bener juga Mama bener itu mama bener Iya mak gue tuh wah mak gue mental men Lu kalo lu salah lu minta maaf Kalo lu bener lu kejar sampe berantem pun gue dateng Gak apa ya gue dukung Mak gue tuh Jadi selama ini pas karena orang tua Gue sportif gitu loh Sportif ya Ya udah gitu kalo gue salah gue minta maaf Tapi kalo gue bener lu salah salah gue tuntut sampe mana pun Asik Tuntut minta maaf Kakak kelas biasa lah Eh kelas satu udah so cantik ya Jangan so cantik ya Udah pake rok kayak gitu Orang rok gue jadi sendiri kan Udah pake rok kayak gitu Kenapa lu iri kak Asik gitu Eh kelas satu jangan so cantik sini kamu Gitu biasanya kan Emang gue dengan sampe Kenapa dipanggil lagi ke BP Asik Iya nih dipanggil berantem Yaudah besok gue kesekolahan Gitu doang nih ya Dan salah satu hal dari cyberbullying ini juga Ternyata bisa mempengaruhi fisik Kamu waktu itu ngerasa Ini gak Jadi lelah karena kurang tidur gak Karena kan overthinking Aku sih gitu Karena dapet dukungan dari orang tua kali ya Jadi gue semangat lagi Tan Awal-awal doang Kalo gue biasanya overthinking nya cuma sekali Abis itu udah Tapi ada tuh masa overthinking sekali Iya lah pasti pasti Jadi susah tidur atau jadi sakit perut Karena gak bisa nyelesaikan masalah Apalagi saat itu kan Tapi sekali biasanya Masih remaja hitungan SMP Ya masih labil-labilnya Kita belum bisa berpikir jernih gitu kan Pasti adalah satu dua hari tuh Gue di sekolah kayak yang udah gak bad mood Udah gak mood gitu Gitu ya Nyerah mental Bener kena mental Dimaninya yang kita bahas tadi Sesuai banget nih sama ciri-ciri yang lo hadepin tadi Dan cyberbullying ini juga berdampak bagi korban Maupun pelakunya juga Jadi jangan salah ya Iya pelaku tuh jangan Kalian tuh ngerasa enak-enak loh Sekarang lo bully orang gitu Enggak gak juga Ada yang aneh juga Tapi nanti kalo kalian dibully balik Wah mentalnya lebih parah Bisa lebih parah Makanya kita bakal ngebahas juga nih Kembali kepada korbannya Sekarang adalah dampak psikologisnya Selain mudah depresi Mudah marah Timbul perasaan gelisah Mudah cemas Ada kemungkinan menyakiti diri sendiri Dan parahnya adalah bisa melakukan percobaan buli diri Banyak kan Banyak loh korban bully Anak-anak usia sekolah yang kita temuin Gantung diri Pas mereka kayak ditemukan tulis pesan atau apa Karena di sekolah dia ngerasa gak diterima Karena mungkin anak kurang mampu atau apa Inilah yang kadang-kadang kita harus didik Anak-anak kita nih dari sejak dini Maksudnya untuk bisa low profile Humble Maksudnya gak melihat orang hanya dari status sosial Atau apapun Bahkan ada juga cerita Ini terjadi di luar negeri Saya cuma baca artikelnya Gak tau negara mana Jadi ternyata anaknya bunuh diri Anaknya di bawah 10 tahun Dia bunuh diri dia nulis Karena ternyata dia dibully pas main game Nah itu lah kita gak tau kan Entah dalam tulisan atau suara Dia dibully dikatakan Ah kamu bodoh kamu gak bisa main game Kamu mendingan sudah ya aja hidup kamu Degitu-gitu Nah itu lah makanya Kedekatan orang tua dengan anak Harus ya Gue bersyukur Di saat gue kena bully saat itu Orang tua ada yang selalu yang Nyokap tuh selalu yang Gimana sekolah hari ini Gue tuh buku gue selalu dicek Ada pelan apa Ada apa Jadi kayak Oh memang udah biasa Menceritakan segala sesuatu yang terjadi hari itu Jadi Nah itu lah yang harus dibuat Terbiasa mungkin ya Kalau mungkin orang tua gak kayak gitu Anak diem-diem Kita gak tau kan Gak tau pengen dihadepin ya Iya Itu ada dampak sosial yang lu hadepin juga tuh Nuka Jadi lu kan Mulai menarik diri dari sekolah Tapi untung ada orang tua kan Enggak pada akhirnya Karena menarik orang tua kayak gitu Gue gak menarik diri Gue pilih pertemanan yang lebih sangat Awalnya lu sempet menarik diri Sempet kehilangan kepercayaan diri Iya Gak mau sekolah Tapi akhirnya Beruntung karena punya orang tua yang nerima Yang bisa ngarahin gitu kan Iya Akhirnya Eh Nuka kita mainnya Enggak Eh tapi ini mau nanya nih Ini ada juga dampak pada kehidupan sekolah Waktu itu sempet ini gak Apa nilainya turun gak Prestasi akademiknya turun Enggak Malah gue Gue ke pacu Lu bukan boleh gue Ayo nanti nilai gue bisa lebih tinggi dari lu Berarti efek ini ternyata gak berpengaruh ke lu Untuk kehidupan sekolah Karena biasanya ngefek ke kehidupan sekolah juga Jadi alhamdulillah sih Karena dari kecil Mungkin orang tua tuh udah Ngedidik gue Dibuang kursus ini kursus ini Jadi mentalnya tuh Ya down sedikit Tapi abis itu ayo bangkit ya nak Gitu Ngangkap tuh tip yang kayak gitu Jadi gue bisa Efeknya tuh gitu Jadi dampak pada kehidupan sekolah Pertama prestasi akademiknya turun Terus kedua Jadi rendahnya tiket kehadiran Absen mulu kan Iya karena gak malas masuk Sama perilaku bermasalah di sekolah Alias dipanggil sama Guru Lantem mulu Kalau ini gak ngaruh ya Ini gak ngaruh Emang dipanggil mulu dia Mbak gue sampe gini Dia selalu dipanggil Lagi Lagi Paling bokap dulu armahrum yang Ya ampun lu kamu tuh anak perempuan gitu Jangan bantem mulu Ya enggak Habis aku gak salah disalah-salahin gitu Tapi kalau nyokap Biarin aja sih orang anaknya gitu kamu Jadi Karena dapet dukungan Kalau ini kan dari tadi kita udah bahas Dampak cyber bullying untuk korban Sekarang kita bakal ngebahas dampak cyber bullying Bagi pelaku nih Pelakunya Nah ini seru nih Karena biasanya pelaku ini kan Suka gak tau ya gitu Apa sikap mereka tuh Membahayakan atau tidak gitu Nah ini biasanya pelaku ini cenderung bersifat agresif ya Bereka biasanya berwataknya tuh keras Mudah marah Terus impulsif Lebih ingin mendominasi Kurang berempati Ya itu udah pasti Dan dapat dijauhi oleh orang lain juga gitu Di saat nanti kelompok-kelompok atau pertemanan sosial yang menyadari Oh biang keroknya dia nih ternyata Ternyata yang si korban bully tuh gak salah Dia yang salah balik dibully gitu kan Jadi ini lebih parah loh Bakal lebih menyakitkan gitu Makanya emang kalau yang namanya Kalau ada korban itu juga pasti ada yang namanya pelaku gitu kan Nah selanjutnya ini ada juga gak sih dampak Kan ada korban ada pelaku Ada juga gak sih dampak buat yang menyaksikan saksi-saksi Teman-teman yang ngeliat gitu kan Atau kategorinya tuh bystander Yang kayak kita misalnya Kalau di komen sosial media kita cuma baca aja Kita kan saksi doang Kita bukan korban bukan pelaku Nah ternyata Ini ada efeknya juga buat bystander gitu kan Karena kalau cyber bullying dibiarkan tanpa ada tindak lanjut Maka orang yang menyaksikan di sekitarnya Ini juga bisa berasumsi Bahwa cyber bullying adalah perilaku yang bisa diterima secara sosial Dan ikut-ikutan bener Iya ikut-ikutan Efeknya akan ikut-ikutan gitu kan Tergantung orangnya sih ya Tergantung orang yang melihatnya Maksudnya dia punya cara pandang yang Open-minded atau Emang dasarnya julid juga gitu Iya karena sebenernya ikut-ikutan kan bisa ikutan ngebully Ikutan ngebela Atau menengahkan Ikutan menengahkan Eh sudah gitu Ini netizen bijak tuh kadang-kadang ada juga gitu Ada 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 Eh udah sih daripada berantem Mendingan kan itu urusan orang kita gak usah ikut campur lah gitu Betul Terus di bawahnya dia kasih lihat dagangannya dia Jadi dia fokus dagang Eh gini gue sering baru tadi tadi gue baca scroll Ada kan yang kayak gitu bikin kesel Sabar ya kakak gitu Jangan-jangan dengerin omongan haters tapi jangan lupa juga ayo beli kejunya Oh beli jualan keju dia iya Saya ada beberapa Saya ada Baru banget baca tadi sebelum Ada kan Saya ada dua nih ada dua jenis pelaku Pertama ini jualan pulsa sama yang kedua ini jualan daster ada Ini keju Gue kok nemunya keju mozzarella mulu ya Ada 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 gue di twitter tuh ada Salah satu di Indonesia Dia bijak banget Iya Tapi ujungnya jualan Gue tandain akun ini sering banget muncul gitu Akun ini sering banget muncul bahkan kayak yang Dia menengahkan di awal dibawahnya tetap jualan Makanya kalo tujuannya menengahkan meskipun ujungnya jualan itu masih oke lah Tapi kan kalo ikutan ikut ngebully atau ikut ngebela menurut saya jadinya gak selesai Iya Gitu kan Jadi noras sih sebenernya Betul Karena itu efeknya akan bikin orang jadi bergabung Yang serem adalah kalo bergabung dengan pelaku Itu dia Gitu kan Yang serem adalah itu Jadi ikut menjelek njelekan orang gitu kan Gitu kan Dan kalo bagi yang bijak ya alhamdulillah kalian masih menjadi netizen yang pintar gitu loh Karena bijak untuk bersosial media Mungkin daripada gue diem nih mendingan gue bersuara deh gitu ya Dia mikirnya Tapi untuk nengahin Betul Bukan bersuara untuk tambah bikin gaduh Nah abis nengahin mau dagang ya gak apa-apa deh Yang penting ada nengahinnya dulu gitu kan Walaupun di awal ya Kayaknya sok bijak tetap dibawah dagang gitu Oke dan selanjutnya ini kita punya cara untuk mencegah cyberbullying Jadi sebenernya cyberbullying ini bisa mempengaruhi kita dengan berbagai cara Tapi tentunya tenang aja Masalah ini sebenernya bisa diatasi Kita punya beberapa cara untuk mencegah gimana caranya kita supaya gak kena cyberbullying Yang pertama yang suka saya lakukan Tidak posting terlalu banyak atau terlalu sering Saya gak pernah posting kalo saya gitu Kita tuh kebalikan ya guys Kita tuh kebalikan maksudnya aku lumayan aktif di Instagram aja sih Maksudnya aku gak pake media sosial banyak yang lain selain itu gitu Nah kalo Dita ya agak susah gitu ditemukan Saya cuman suka baca Iya dia penikmat silent netizen gitu Iya kayaknya baca artikel sama bacain netizen Iya Wow ada keributan Tapi dia tidak pernah muncul tidak pernah keliatan aktif gitu Tapi ternyata dia memantau Iya Masih gua pantau Gua pantau nya dari jauh nih Belum aja gua sepet gitu Iya karena dengan memantau kita jadi tau juga apa yang terjadi di sekitar kita gitu kan Nah tapi ngomong tentang posting Posting terlalu sering Dan terlalu banyak ini ternyata bisa mengganggu orang lain Nah oleh karena itu posting terlalu sering dan terlalu banyak Ini juga bisa memancing adanya cyberbullying Karena orang itu kesel sama kita Apaan sih nih orang terus yang posting-posting gitu Ya sebenernya sih kan Padahal kan fungsinya media sosial Lu buat ya memang untuk bersosial gitu Berselancar di media sosial Dan untuk kalo makanya kadang-kadang suka bingung gini Ngapain sih lu posting banyak-banyak Kalian lu gak suka cukup unfollow Iya selesai Gak usah lu ikutin itu akun gitu Daripada kita punya iri hati terus Panjang Panjang Lebih baik gak usah dilihat Sekarang orang-orang yang kayak begini ini nih Yang sebenernya lu yang toxic ya Iya yang aneh lu sebenernya Sebenernya lu yang aneh Sebenernya lu yang aneh Media sosial dibuat memang Buat bersosial Wadahnya gitu Nah ini Itulah Selanjutnya kita bakal ngebahas tips lagi yaitu Hindari konten postingan yang aneh Nah ini dia Nah ini yang aneh tergantung juga Aneh menurut siapa gitu kan Kalau ternyata anehnya udah menurut perspektif banyak orang Yaudah lu aneh Jangan gitu mendingan ya Karena apapun yang kita upload atau unggah di sosial media Ini pasti ada pro kontranya Pasti Pasti akan menimbulkan pro kontranya Ya ada aja lah Terlebih kalo kita memposting sesuatu yang Agak-agak ambigu atau aneh Itu kan mengundang bully Kita banyak contoh lah ya Relate banget kan Di sekitar kita tuh banyak yang kayak gitu Oh iya iya Memang bullyable gitu ya Bisa dibilang bullyable gitu Nah itu dia Harus dibatasi mengunggah atau mengupload konten-konten yang mengganggu lah Gitu Iya yang wajar-wajar aja deh Terus pinter-pinter ya Apa tuh Memilih teman di sosial media Ini yang gue lakuin sekarang Gue bener-bener menyaring banget Saring banget ya Saring banget Temen-temen SD yang lu suka ngebully? Oh enggak kan Ya berkali-kali Eh enggak ya SMP Berkali-kali Dan mohon maaf gini Maksudnya Ujung-ujungnya sekarang mereka cuman yang jadi yang Ibu rumah tangga Enggak kerja Kayak gitu Enggak ngapain Terus Look fallback dong Gue read dong Asiknya sombong banget nih orang keren-keren Sikap men Sikap Tapi bener Makin banyak media sosial Makin banyak temen juga Kita harus juga jaga-jaga ya Berteman dengan siapa Mereka kepo gitu Dengan Terus banyak beberapa DM yang gini Eh lu ternyata begini ya gini-gini Base Enggak usah diajak ngobrol Enggak usah diajak ngobrol Dan gue tahu siapa temen siapa ya Bukan gitu Jadi Bisa dilihat pas kita susah Tunggu pas kita susah ya baru ketahuan Pas kita ada musibah Ada susah Ada ujian Itu baru ketahuan Mana yang temen lo Mana yang cuman ngaku temen Itu bener-bener kelihatan Oke dan selanjutnya tipsnya adalah Mendingan jangan sembarang cerita di sosial media Gitu loh Iya lah Sosial media buat yang happy-happy aja Gak usah yang Gak usah yang Aduh misalnya saya cowok Uh dasar Istri buang-buang uang suami misalnya Gak usah Paling lo dijulitin Emang lo aja suami tulitin Iya Emang lo aja duitnya dikit Oh iya bener-bener Kalau gue jadi ditijat Lo gue balikin gitu Emang dasar lo suami dakjang Iya Lu aja uangnya dikit Makanya jadi suami cari uang banyak gitu Gini Eh gini Eh udah deh kamu tuh gak usah macem-macem Aku nerima kamu apa adanya Jalan kemong Neliat cewek gincinya merah dikit nengok Nengok salah juga gitu Salah Karena bisa ada perbedaan persepsi di sosial media Dan akhirnya ribut Jadi gak usah posting yang terlalu macem-macem Iya Posting terlalu macem-macem tuh bisa juga Kerjaan aja lah kalau gue mau Bisa juga kan yang Halo selamat pagi Pagi sarapan nafas Halo selamat siang Halo selamat malam Malam sarapan nafas Akhirnya di komenin Eh kolesterol mulu tuh Sehat jantung gitu kan misalnya Sehat lah jantung gue Orang gue pake buat makan doang Mulut gue emang lo julid gitu ya kan Yaudah kita tetap Jangan kemana-mana Kita bakal balik lagi Daripada gue tanpa julid ya Yaudah tetap saya cendihai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik